Setelah kita masuk, setelah kita mengklik tanda sesuaikan di halaman website kita, maka akan tampil halaman seperti ini. Nah, ini sudah ada petunjuk-petunjuknya. Kalau misalnya kita mau ganti gambar ini, tinggal diklik saja pensil ini untuk mengedit. Ini sudah siap di-edit, ini juga silakan menyesuaikan. Nah, kalau untuk mengganti foto, tinggal diklik yang ini, pensil ini ya, kita klik-klik. Nah, di sini dia. Nah, berarti kepala desa, perangkat desa, kita cari yang bagian di sini. Kita cari yang bagian di sini. Ini kita cari tim, ini ada empat. Nah, ini tim, ini kan ada kepala desa, ini ada kepala desa yang ini ya. Nah, lalu misalnya kepala desanya, pak, bla 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 bla. Nah, ini akan tampil seperti ini, nanti dia akan terganti. Nah, ini sudah ada, nanti lepak siapa namanya. Nah, lalu fotonya kita mau ganti. Nah, klik upload image. Upload image. Ini upload gambar yang ada di komputer kita. Kita cari gambarnya. Kita unggah. Anggap saja gambarnya belum ada. Kalau belum ada gambarnya, kita harus unggah. Tapi kalau misalnya gambarnya sudah ada, itu kita ambil salah satu gambar yang ada, yang sudah pernah kita unggah sebelumnya. Jadi, klik unggah berkas, lalu pilih berkas, unggah berkas, lalu pilih berkas, lalu kita mencari foto kepala desa yang ada di HP kita. Nah, maaf di laptop kita. Nah, saya ambil saja, ini cuma contoh ya. Saya ambil contoh. Saya nyari ada enggak di gambar orang. Saya ambil gambar saya saja, ya. Saya ambil gambar saya saja. Nah, mana ini gambar saya? Contohnya ini saja. Ini anggap saja, ini fotonya kepala desa. Saya ambil, saya klik. Nah, ini fotonya kepala desa sudah muncul, lalu klik sisipkan ke dalam post. Nah, otomatis dia akan berubah. Nah, ini dia sudah berubah. Setelah itu, kalau misalnya mau ganti lagi sekretaris desa, lakukan hal yang sama, tetapi sudah pada kolom yang kedua. Nah, ini dia kolom yang kedua. Nah, ini sekretaris desa. Lalu lakukan seperti kita mengganti foto kepala desa sebelumnya, seperti tadi ya. Lalu terbitkan. Nah, kalau sudah diterbitkan, otomatis dia sudah berubah. Lalu, kita ganti semua, misalnya ketua BPD, kita klik ini yang bagian ketiga. Kalau misalnya kita mau menambahkan lagi, tinggal klik add new team member. Nah, gitu ya. Nah, seterusnya. Lalu kita kembali ke halaman depan. Kita lihat apakah dia sudah berubah. Nah, dia sudah berubah. Nah, ini sudah berubah. Selamat mencoba. Silakan dicoba. Semoga sukses dan jangan lelah untuk mencoba. Semakin sering mencoba, semakin sering latihan, Maka akan semakin tahu. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih.